Indonesia terpilih sebagai pemenang pada tahun 2017. Kunci kemenangan adalah dengan pengembangan strategi literasi dan inklusi keuangan. Dalam event The Global Inclusion Award 2016 ini, Indonesia mengungguli India dan Pakistan dalam tahapan penilaian di kawasan Asia Pasifik. Juri kompetisi menilai Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat Indonesia. Tiga aspek keberhasilan program inklusi keuangan Indonesia, pengembangan strategi dengan berbagai pendekatan, sinergi positif dalam rangka implementasi, dan kepastian program memiliki dampak positif yang luas. Menjadikan kita dan juga kelengkapan desain strateginya. Saya katakan tadi mulai dari peraturan presiden yang sudah disiapkan sampai pelaksanaannya dan ukurannya juga sudah disiapkan. Termasuk bagaimana kementerian dan lembaga itu diminta berkoordinasi. Jadi saya pikir ini yang dihargai. Bagaimana maksudnya dari ujung ke ujung itu dipersiapkan. Realisasi inklusi dan literasi berjalan seiring meningkatnya indeks pembangunan dari berbagai sektor kemandirian bangsa, berbagai inisiatif dilaksanakan OJK dan industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lain di bidang edukasi dan literasi keuangan, khusus bagi anak dan pemuda. Ya memang masih perlu waktu. Masih perlu waktu karena negara kita kan luas betul. Dan juga banyak terkait dengan pembangunan infrastruktur. Misalnya infrastruktur telekomunikasi. Kita tahu banyak daerah-daerah yang kadang-kadang HP juga susah kan. Blank lah istilahnya. Nah oleh karena itu kan sekarang sejalan dengan itu, pemerintah terus membangun infrastruktur, saya kira nanti akan semakin cepat itu kalau infrastruktur terbangun, inklusi juga akan segera terbangun. Otoritas jasa keuangan akan terus melanjutkan dan mengembangkan berbagai program dan kebijakan di bidang inklusi keuangan melalui peningkatan kegiatan bidang edukasi. Sinergi positif dalam rangka membangun bangsa dibutuhkan sebagai tujuan pembangunan infrastruktur bangsa secara maksimal. Jonah Hamonangan, Muhammad Reza, Berita 1, Jakarta.